Kembali lagi di Hortuhan, curangkan isi hatimu. Kang Sule, di segmen kita kali ini kita berada di Ruang Hati, nama tempatnya. Dan kita berada dalam segmen Mata Hati. Ketika mata tak bisa berkata, maka hati yang akan berbicara. Baik Kang Sule, kita akan menunjukkan beberapa foto di sini. Kami meminta Kang Sule. Belum diunjukin, buka dulu kalau nangis ya. Sudah belum, Kang. Oke, pertanyaan keberapa nih mau nangisnya nih? Karena kan sering nonton, suka ada yang nangis di sini. Masa sih, mantan istrinya ya? Mantan istrinya ya? Dia duduk di situ terakhir nangis soalnya. Oke Kang Sule, ini ada beberapa foto, kita akan menunjukkan foto-foto tersebut. Kami akan memberikan pertanyaan sambil Kang Sule menatap foto satu persatu. Dimulai dengan satu. Kelima, buah hati Kang Sule. Masa lupa sama anak sendiri? Masa lupa kan? Oh, anak-anakku. Oh, kurang kelihatan. Mataku kan rabun. Kang Sule, apa yang tersirat dalam pikiran Kang Sule ketika melihat foto ini? Anak-anak yang hebat, mereka kan saksi hidup perjalanan ayahnya lah. Tapi mereka mampu membuktikan semuanya kepada orang-orang. Kalau Iki, putri, gak selalu mesti mendompleng nama besar orang tua. Njan juga. Belum nanti perdi, terus Ajam. Anak-anak yang hebat lah. Kang Sule, kita tahu sekarang baby Azam bersama dengan ibunya. Iya. Apa yang paling dirindukan dari baby Azam? Ya, keceriaan kakak-kakaknya bersama adek-adeknya. Banyak hal lah. Kakak-kakaknya juga selalu rindu. Cuma untuk saat ini kan, momennya belum pas lah ya. Ajam juga masih kecil. Dan saya pikir selama saya sebagai bapaknya, masih bertanggung jawab sama Ajam, biar tahu nanti Ajam tahu sendiri siapa kakak-kakaknya dan siapa bapaknya, nanti juga dia akan datang. Kang, rencana ke depan dari Kang Sule untuk anak-anak? Jadi, aku dari dulu juga gak ada rencana-rencana kayak gimana-gimana ya. Ngalir aja lah, yang penting tetap support anak-anak. Apapun itu, harus ada waktu untuk anak-anak gitu lah. Kayak Iki misalkan, ayah aku konser nih, datang nih gitu. Ya oke, liat waktu. Akhirnya ya, mau gak mau harus dipaksain. Karena itu momen yang indah. Fani minta maaf sebelumnya ya. Aku maaf kan. Tapi, misalnya nanti kan Ajam pasti makin besar, udah bisa ngomong. Dan pasti akan banyak pertanyaan lah namanya anak-anak ya. Gimana Kang Sule, udah ada rencana belum? Gimana menjelaskan semua ini ke Ajam? Semua yang udah terjadi ini? Ya, aku tinggal bilang sama Ajam, kamu anak Bunda Natali, kamu anak ayah, Bunda kamu baik. Tapi kalau ayah, gak bisa ngomong baik. Tinggal Ajam yang menilai. Wow. Jadi tidak akan mengklaim sebagai ayah yang baik. Jadi Kang Sule merasa sebagai ayah yang seperti apa? Ya, ayah yang masih belajar menjadi ayah lah. Ya, manusia emang gak bisa lah mengklaim kita paling baik, kita paling bagus. Artinya masih terus, apa tuh namanya tuh? Belajar? Intropeksi. Introspeksi. Ya, itulah yang aku lakukan sampai saat ini. Baik, Kang Sule, apa yang mau Kang Sule sampaikan untuk kelima buah hati Kang Sule? Jadi anak baik. Itu aja, jadi anak baik. Baik, kita akan beralih dengan foto yang kedua. Kang Sule, silahkan ditatap. Foto yang kedua. Perjalanan seorang Sutisna Kang Sule. Dari sebuah SMK di Bandung, kemudian Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Bandung, sempat ngekos bersama dengan almarhumah, hingga hijrah ke Jakarta. Pernah juga sempat berjualan jagung keliling ya kan? Iya. Apa yang Kang Sule lihat dari sosok Kang Sule pada masa lalu? Kalau aku mau bahas yang tadi, yang ngekos sama almarhumah itu enggak. Karena aku tuh enggak ngekos. Tapi aku sering ikut di tempat kosan orang. Nebeng? Nebeng. Setiap hari ganti-ganti. Tapi kalau di tempatnya almarhumah itu, tidak boleh kan? Karena itu perempuan. Cuma saya datang cuma buat minta makan doang. Habis itu malamnya di kosan Ogi, terus di kosan Oni. Pindah-pindah ya? Iya. Ya kalau lihat ini mah ya sedih lah. Maksudnya banyak perjuangan lah. Jadi kalau misalkan untuk saat ini gue dibully, dihujat, ya itu udah biasa. Dari dulu juga udah banyak hujatan yang secara langsung. Jadi biasa. Kang selama ini 45 tahun udah hidup, titik terendah apa sih Kang yang bisa di-share ke kita, yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita semua? Titik terendah. Ya pasti ada ya semua orang titik terendah. Tapi gue tuh kadang-kadang menganggapnya, ya nggak perlu ada titik terendah. Yang terpenting adalah berjuang terus untuk hidup. Ya kalau mau dibilangin mah banyak lah. Asalnya? Saya bisa puasa dua hari, nggak makan. Karena saya akan di luar. Maksudnya nggak di rumah abah ya. Dulu pernah dibayar sekali manggung, berapa kali murah? Nggak dibayar. Saya bahkan nggak dibayar. Setelah itu? Lama sih perjalanan. Pertama kali dibayar itu, tahun 1989. Itu manggung di Palembang, 10 ribu. 10 ribu dapet apa tahun itu ya Bang? 10 ribu, dapet kos kaki juga nggak kayaknya. Iya itu, 10 ribu lima hari. Astaga. Lima hari di Palembang. Tapi itulah proses ya kaknya? Iya. Dan saya tidak pernah berpikir, memikirkan ketika manggung kemana-mana, itu adalah ribuan lah. Nggak pernah dibayang. Penting saya bisa makan. Yang penting saya bisa, batin saya sebagai komedian bisa tersampaikan. Enak. Yang penting saya ngelawak, diketawain. Udah segitu, udah cukup. Tapi siapa sosok yang paling berjasa untuk seorang Kang Sule? Banyak. Banyak. Sampai saat ini pun saya mencari orang-orang yang berjasa. Walaupun hanya sekecil apapun itu. Termasuk. Yang ikut di rumah gue. Mesti banyak teman-teman juga. Jadi kalau dibilang, siapa yang berjasa ya selain Tuhan Maha segalanya, orang tua, dan teman-teman yang sudah nggak ada. Seperti Almarhum, Pak Uci. Banyak banget lah. Saya sampai saat ini terus mencari orang-orang yang berjasa. Begitu banyak ya orang berjasa buat Kang Sule. Banyak. Saya melihatnya Kang Sule sempat hampir sulit untuk menjawab ketika berbicara. Orang-orang di sekitar yang berjasa walaupun sedikit jasa. Contoh kecil ya kan? Orang-orang yang di rumah berjasa. Yang selalu bareng sama Kang Sule. Misalnya. Ya, kayak Anton sekarang yang ikut. Dulu ketika saya punya ongkos, walaupun hanya 2 ribu, tapi saya bisa pulang ke rumah gara-gara dia. Itu hal kecil. Dan itu banyak banget. Kayak gondo. Gondo yang sekarang dia mau narmandir. Dia kerja di Purwakarta. Kalau dia nggak ada makan, dia ke rumah. Pokoknya lu kalau nggak ada makan, lu ke rumah. Kalau nggak ada duit, lu bilang ke gue. Kalau lu mau bikin apa, lu ngomong ke gue. Jadi dulu sempat gue ditilang. Dan gue nggak punya SIM. Terus gue dibikinin SIM sama dia. Kan itu berjasa banget. Itu rezeki juga ya? Salah satu bentuk rezeki. Iya, itu rezeki. Rezeki banget. Kalau menurut aku. Dan masih banyak lagi teman-teman. Dan mungkin sebagian udah pada meninggal ya. Kayak ucok, uci. Banyak lah. Begitu juga sosok yang paling berjasa adalah sosok yang selalu mendoakan Kang Sule. Kita akan buka foto yang ketiga. Kita akan tampilkan yang selalu mendoakan Kang Sule. Langkah demi langkah. Ibu Nda tercinta. Ibu Angkom Komara. Sosok beliau dimatakan Kang Sule. Wah, wanita hebat. Wanita hebat. Ya, banyak pelajaran lah. Hal yang paling berkesan yang pernah dilakukan Amma. Ya, pasti banyak sekali. Tapi yang paling berkesan sekali untuk Kang Sule. Yang paling berkesan. Waktu tahun 97, kalau nggak salah. Jadi, aku lagi PKL di Subang. Terus, Makan bukan tipikal orang yang kalau ngerayain, ulang tahun ngerayain gitu. Terus, tiba-tiba bawa temennya. Terus, bawa Webolu. Dan, Ma pada waktu itu ngutang. Jadi, pengen anaknya bahagia lah. Dan, banyak banget lah kalau Mama makan. Aku bisa menari gara-gara Ma. Aku dimasukin sanggar. Ma yang masukin. Biar kamu nanti jadi artis masuk. TV. Terus, sampai-sampai. Ma, kan ada nenek ya. Nenek aku kan wartawan. Wartawan salah satu koran. Akhirnya, Ma datang ke Cikarang. Terus, bilang. Tuh, wawancara tuh anak gue. Anak lu siapa? Artinya, bukan di wawancara. Ya, bikin kek apa, kek? Itu katanya. Akhirnya, dibikin lah. Berita di koran bahwa penari cilik yang menyambut turis-turis domestik. Dibikin berita ya? Dibikin berita. Sampai, si koran itu disimpen di tempat dagangan. Oh, dibanggain. Saking bangganya. Jadi, ya itu lah termasuk Abah. Jadi, memang, kedua orang tua saya tuh yang support sistemnya luar biasa lah. Sampai ngutang-ngutang lah. Berarti, waktu Kang Sule muncul pertama kali di TV itu reaksi emak sama emak tuh gimana? Nangis. Nangis. Kalau emak tuh apa-apa, nangis. Ini setiap saat saya kalau ke rumah aja, nangis pasti. Jadi, hanya air mata emak tuh gak bisa ngomong. Kang Sule, dipanggil Tis sama emak. Apa yang mau disampaikan untuk emak yang selalu melakukan apapun berhutang pernah dilakukan untuk membeli kue ulang tahun bagi sang anak tercinta? Mendoakan sang anak masuk televisi dan sekarang menjadi salah satu bintang televisi berkat doanya dan keyakinan dari emak seorang. Apa yang mau disampaikan untuk emak? Ya, yang terpenting emak sehat. Sebetulnya sih kalau untuk emak tidak ada yang harus disampaikan ya. Karena seorang anak itu tidak akan bisa membalas apapun lah. Uang miliran pun gak bisa membalas kehebatannya seorang ibu. Yang jelas, ya emak bisa jaga diri baik-baik lah. Sehat. Terima kasih Kang Sule sudah hadir di Heart to Heart. Dan buat Anda Sweetheart pemirsa, jangan kemana-mana karena selepas ini kita juga akan menghadirkan seorang stand-up comedian. Dia punya cara yang berbeda dalam menyampaikan apa yang menjadi materinya termasuk juga kondisinya yang tidak sama seperti kita. Siapakah dia? Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Heart to Heart. Curahkan istri hati.